Tadi yang tim ke baris tim ini ada Pak Gatot, tim pimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Barada E. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain. Misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya. Jadi HP dengan HP dan sebagainya itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat? Banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi andanya obstruction of justice. Jadi begitu, jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang-terang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu. Terus kita cek di TKP, ya termasuk juga kita nganya ke Dokus, ke Inavis, ke Labfor. Tadi karena tiga tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Masalah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang-terang. Mungkin itu? Oh iya, yang berada-ada tadi sudah. Jadi yang berada-ada seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah magelang, kisah sangguling, sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat. Foto-foto yang juga sudah kami dapat. Apa namanya, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan-penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya, itu indikasi adanya obstruction of justice, itu semakin lama semakin terang-terang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak sesi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih.